Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya ya bunda di dapur cimut nah kali ini saya mau bikin kue cooker janda genit kenapa dinamakan janda genit saya juga gak tau ya aslinya ini namanya kue monde ya cooker kue kering monde tapi siapa yang menamakan kue janda genit perlu dipertanyakan gak tau siapa ya oke kita langsung aja ke caranya dan bahan-bahannya ini yang dibutuhkan cukup gampang bisa dicari di toko-toko terdekat untuk resep selengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi boxnya oke kita langsung aja tuang margarin atau butter ya terus gula pas eh gula halus bubuk vanili dan sedikit garam terus minyak goreng kita aduk jadi satu sampai tercampur rata boleh pakai mixer ya atau dikocok sebentar aja tapi jangan lama-lama ini dhati masih berongkolan apa namanya butternya masih berongkol-berongkol gitu ya selanjutnya kita masukkan tepung terigu susu bubuk dan tepung maizena kita aduk balik ya jangan terlalu over ngaduknya kita aduk seperti ini metode aduk balik jadi dia harus cepat ya ngaduknya jangan jangan terlalu over ngaduknya nanti biskuenya bisa keras nah seperti ini hasilnya ya jadi gak gak terlalu over ngaduknya lalu kita buat buletan-buletan sebesar kelereng seperti ini ya lanjutnya kita guling-gulingkan di atas tepung panir atau tepung atau tepung roti sampai semua terbalut dengan tepung panirnya nah selanjutnya kita siapkan loyang yang udah kita olesin pakai margarin lalu kita atap-atap buletan-buletan tadi nah setelah itu kita kasih choco chip ya di atasnya seperti ini hati-hati jangan terlalu keras nekannya dia bisa pecah hati-hati aja untuk choco chip bisa diganti dengan selai selai strawberry atau selai yang lain jadi gak harus choco chip ya disini ada choco chip aku kasih choco chip nah seperti ini hasilnya lalu kita panggang selama 25 sampai 30 menit ya di suhu 160 derajat celsius dan ovennya sebelumnya harus dipanasin dulu ya hasilnya seperti ini setelah 25 sampai 30 menit nah ini hasilnya nah ini contohnya kalau udah mateng ya bawahnya itu agak kecoklatan gitu ya jadi tandanya dia udah mateng dan dinginkan setelah dingin kita taruh di paper cup kecil-kecil ya yang buat nastar itu kita tata di toples atau yang lainnya setelah bener-bener dingin ya kalau gak dingin dia akan melempem gak kurih ini kurih banget dan siap dihidangkan untuk hidangan lebaran nah udah siap ya bunda nah inilah kue janda genit atau cooker monde ini baru trial pertama aku bikin ya dulu-dulu gak pernah bikin itu namanya janda genit atau kue monde nah ini baru pertama aku bikin rasanya itu gurih gitu ya dan mirip apa ya nastar tapi masih enakan nastar jadi untuk kali ini sekian dulu untuk video saya semoga bermanfaat dan jangan lupa share sepenyak-penyaknya jangan lupa pula subscribe like dan komen bye-bye selamat menikmati